Pemirsa kasus predator anak berkedok pondok pesantren di Bandung, Jawa Barat, Heri Wirawan, memasuki proses pengadilan. Belasan anak menjadi korban, delapan diantaranya telah melahirkan. Para korban saat ini mendapatkan pendampingan dan trauma healing agar kondisi psikologis korban bisa kembali pulih. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak P2TP2A Kabupaten Garut, Jawa Barat saat ini mendampingi para korban yang berasal dari Garut. Di Kabupaten Garut, Jawa Barat ada 11 orang yang menjadi korban ruda paksa predator anak Heri Wirawan. Sementara dari keseluruhan korban, delapan diantaranya sudah melahirkan. Dimana tujuh diantaranya yang telah melahirkan berasal dari Garut. P2TP2A Kabupaten Garut terus melakukan pendampingan. Selain pemulihan secara psikologis, mereka juga diberikan trauma healing agar kondisi korban bisa pulih. Anak-anak yang menjadi korban selama ini ternyata mengurus diri secara mandiri di rumah yang disediakan pelaku. Para korban diberi tugas oleh pelaku mulai dari membersihkan rumah hingga memasak. Jadi mereka sekarang sudah ada yang mulai sekolah, karena mereka ingin sekolah. Rata-rata umur 16, 1 SMA, 2 SMA ini sudah sekolah. Itu pun kami titipkan atas nama P2 dan pemerintah. Dan yang baru lahir mungkin tidak untuk belajar dulu, tapi kami untuk kejar paket seperti ini. Kasus kekerasan seksual pada anak ini dilakukan predator Heri Wirawan sejak tahun 2016 hingga awal tahun 2021. Heri Wirawan berkedok guru dengan membuka pondok pesantren, namun hanya pelaku yang berada di dalam sekolah. Saat ini kasusnya telah memasuki proses persidangan. Sidang predator seksual ini akan kembali digelar 21 Desember 2021. Tim Liputan Kontributor Ainews melaporkan.